Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya di channel youtube Penyair Padang Pasir 77 Saat ini lagi viral tentang seorang intelektual sesat Namanya Syahrul Yang mendapatkan nilai Bagus katanya Di mata Para penjahat-penjahat Bangsa Yang ingin memang Sengaja Mau mengobok-obok umat islam Dan hari ini Sangat banyak sekali broadcast Permintaan maaf dari dia Dimana seorang Syahrul ini Dan Abdul Aziz Telah Menghina agama Allah Telah merecehkan Al-Quran Meremehkan Al-Quran Dengan sengaja Menafsirkan Al-Quran Sehendak dia Seenak perut dia Dan semau dia Dan Dia dengan sengaja Merubah Menafsirkan Al-Quran Tanpa melalui Ijma' dan Tepatias Lupas tuntas Penjelasan tentang hal itu semua Di channel Youtube Front TV Dimana hal itu telah Dijelaskan secara detail Oleh Habib Hanif Al-Atas Sebagai Ketua Front Santri Indonesia Baik Saya pikir Bagus Permintaan maaf Dari dia Berarti ada Penisalan Namun Tidak sampai disitu Tidak bisa selesai Hanya disitu Saya berharap Ulama-ulama Seluruh Indonesia Khususnya Ulama-ulama NU Jawa Timur Menyatukan suara Bermufakat Tuntut Si Sahrul dan Abdul Aziz ini Agar supaya Diproses hukum Sebagai Penista agama Karena Si Sahrul ini Dengan sengaja Ingin merubah Nas Al-Quran Hukum paten Yang telah Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Telah ditetapkan oleh Allah Bahwasannya Zina itu Diharamkan oleh Allah Sampai Yang melakukan itu Mendapatkan Hat-hat Yang telah Ditentukan oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Al-Quran Al-Karim Yang diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hat-hat tersebut Telah dimufakati oleh Ulama-ulama Salaf Harus Melewati Proses tersebut Nah saya pikir Tidak bisa Hanya dengan Oret-oretan Tanda tangan Lalu minta maaf Selesai Begitu saja Tidak cukup Hanya sampai disitu Lalu Banyak sekali Komentar-komentar Bahwasannya Hal itu disengaja Hanya ingin Mengalihkan isu Dengan Ricuhnya Suasana di Papua Agar supaya Umat Islam Alih perhatian Alasan Alih perhatian Atau tidak Si Saharulir Abdul Aziz ini Harus diproses hukum Sebagaimana Penista-penista agama Lainnya Kita tuntut Sampai dia Terjeblos Kedalam penjara Dan bisa Menikmati Daripada hasil Perbuatannya Ulama Jawa Timur Ulama In'u Seluruh Indonesia Harus bersatu Menyatukan suara Menuntut Si Saharul Dan Si Abdur Aziz ini Penjahat Dalam Agama Islam Yang mencoba Untuk memotak-atik Isya Al-Quran Saya nak utulnya dia Terima kasih Mudah-mudahan Para ulama Bisa bersatu Untuk menyatukan suara Menuntut Si Abdur Aziz Dan Si Saharulir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih